Oh, betapa indahnya. Pagi yang menjijikan. Tidak sabar untuk memulai hari baru. Ayo kita mulai. Pertama, kita harus susir rambut di kalku. Kita akan mengepak rambut dan kita akan jalan-jalan di hutan paling menakutkan. Nikmati cuaca yang indah. Kalau Wednesday, apakah kamu siap? Untuk tantangan baru? Seperti biasa, aku harus sesuatu yang keren menanti kita. Jangan berpikir aku akan menyerah kali ini. Semoga yang terbaik menang. Wah, apa itu? Sepertinya kita sedang bermain anak panah. Dance? Aku belum pernah main ini sebelumnya. Ini sangat menyakitkan. Hey, Wednesday lihat. Sepertinya itu untuk kita. Ya, sepertinya begitu. Karena kamu masih baru dalam hal ini. Biarlah, kamu bisa maju duluan. Baiklah, dan... Oh, boom. Aku dapat. Itu tidak sulit sama sekali. Aku akan melempar yang kedua. Wah, sepertinya aku dapat sesuatu yang enak luar biasa. Lihatlah ini. Wah, Wednesday. Apa yang kamu lakukan? Hanya ada satu hal yang aku suka. Aku punya panah favoritku. Baiklah. Satu dapat, dua, dan ketiga. Apa kamu pikir aku akan melewatkannya? Tentu saja tidak. Nah, mari kita lihat apa yang aku dapatkan. Hmm, sepertinya menarik. Gurita itu terlihat segar. Diperas dengan sempurna. Aku sudah tahu cara pakainya. La, la, la. Aku mau minum milkshake dengan stroberi. Oh, hal mengerikan macam apa ini? Oh, Wednesday. Apa kamu menanamnya pada aku? Ngomong-ngomong, daging gurita itu sangat sehat. Kalau bisa diku, ya itu saja. Baiklah, waktunya mulai untuk membuat smoothie-ku. Lada hitam pedas. Blueberry. Lalu, kita mulai blender. Oh ya, aku suka warna minuman ini. Dan aromanya luar biasa. Baiklah, sekarang mari kita coba. Ya, minuman ini sungguh luar biasa. Dan dia sangat tidak pedas. Oh ya, baiklah. Mungkin hanya sedikit. Wednesday, kamu serius? Kamu minum sesuatu yang tidak enak lagi? Tapi, tampaknya kamu tidak sendirian. Oh, untuk apa aku harus menambahkan gurita ini ke dalam minumanku yang sempurna? Mungkin makaron ini sedikit menyelamatkan. Marshmallow juga. Sekarang kita nyalakan blender. Sepertinya sudah siap. Keliatannya enak. Baunya sedikit lebih buruk. Tapi baiklah, aku harus mencobanya. Oh, itu tidak terlalu buruk. Oh, tunggu dulu. Aku merasa sangat mua. Oh, maaf. Itu tadi tidak sengaja. Aku tidak akan mengulanginya lagi. Bagus, Enid. Kamu melakukannya dengan baik. Kecuali fakta bahwa minumanmu sekarang tampah ke lantai. Nah, permulaan sudah dibuat. Dan aku rasa kali ini akan lebih beruntung. Baiklah. Apa yang dibawa oleh tangan itu? Kola dalam botol dengan sedot? Apa itu? Hmm, sejak kapan kamu bisa minum itu Wednesday? Oh, apa yang aku dapat? Wah, Fanta Pink. Ini keren banget. Wah, aku tidak percaya aku harus minum dari ini. Aku bahkan tidak pernah minum dari dot saat aku masih kecil. Baiklah. Semoga saja rasanya menarik. Oh, tunggu dulu. Ini sama sekali bukan minuman. Ini seperti tekstur jeli. Dan rasanya juga sangat mirip dengannya. Ya, aku menyukainya. Wah, itu jeli kola. Jadi aku punya Fanta jeli. Wah, ini asik banget. Tapi aku tidak bisa memerasnya. Bagaimana ini? Wednesday, bagaimana kamu bisa memeras jeli dengan mudah? Oh, ayolah. Aku menghabiskan setengah hari dengan botol ini. Ayo, berikan ini sekarang juga. Kalau gitu. Aduh, sakit. Bagaimana ini? Sepertinya aku akan mati kelaparan. Aku tidak bisa melakukan ini lagi. Makan sambil merengek. Ini sangat menyiksa. Oh, tolong jangan pukul aku. Aku tidak akan melakukan apapun. Apa? Oh, kamu mau membantuku? Nah, aku tidak menyangka. Baiklah, aku siap. Baiklah, mari kita mulai. Nah, bagaimana kamu menyukain jelinya? Kamu serius, Wednesday? Sekarang jelinya tumpah ke seluruh bajuku. Tidak ada yang bisa masuk ke mulutku. Maaf, Enid, tapi itu salahmu sendiri. Oh, enaknya. Nah, apa yang sudah kamu siapkan kali ini? Wah, sepertinya itu topi. Yang lucu? Atau menara? Wow, pertunjukan yang luar biasa. Dia mengetahuinya dariku. Mie, tidak buruk? Apa yang aku punya di sana? Aku tidak sabar. Sepertinya efek spesialnya sedikit mengecewakan. Tapi baiklah. Aku juga punya mie. Hanya dalam warna yang jauh lebih bagus. Baiklah, mari kita ambil beberapa batang di tangan dan kita makan. Oh, apa itu udang? Rasanya sangat aneh. Sekarang lidahku terbakar. Oh, tidak. Api. Aku terbakar. Bagaimana ini? Sangat pedas. Apa kamu sudah selesai, Enid? Kamu seperti anak kecil. Tidak bisa menangani porsi mie yang sedikit pedas. Sekarang aku akan menunjukkan cara kerja profesional. Kamu tidak akan. Oh, dia baru saja makan kecoa. Dia bahkan sepertinya menyukai itu. Aku penasaran kenapa nafasmu terkadang berbau aneh. Karena kamu makan makan makanan yang sangat aneh. Wednesday. Kamu seperti monster. Terima kasih atas pujiannya, kawan. Mie ini sempurna sekali. Dan kecoaannya masih hidup. Aku suka banget. Baiklah. Mieku hampir selesai. Tinggal sedikit lagi. Ada kecoaan di Mieku. Tolong. Itu sangat mengerikan. Aku setuju. Itu benar-benar horor. Wah, benar, Kak. Apa memang ada sesuatu yang enak menanggung kita? Lihatlah beruang lucu ini, Wednesday. Sepertinya aku berguna untuk beruang ini. Apa? Apa yang kamu lakukan, Wednesday? Baiklah, biarkan dia melakukan apapun yang dia mau dengan miliknya. Dan aku bisa melakukan semua dengan milikku. Oh, kenapa tidak bisa digigit? Aku tidak bisa memakannya. Oh, aku punya ide. Sudah lama sejak aku bermain tenis. Tapi aku selalu membuang rakyat untuk berjaga-jaga. Aku harus lempar beruang itu tinggi-tinggi ke udara dan... Boom! Wah, keren banget. Ternyata mie-nya memang manis, berwarna pink dan juga enak. Ayo, dan ini sangat indah. Ya, inilah yang aku sukai. Dia sangat melar. Wah, aku bisa bermain sambil makan. Ya, inilah yang namanya keberuntungan. Baiklah, sepertinya semua sudah siap. Ayo, kita mulai. Wah, betapa kerennya. Nah, beruang, bagaimana menurutmu? Aku tidak perlu dikatakan apapun lagi. Sepertinya sudah cukup. Ayo, kita sambarkan lagi. Mari kita lihat apa yang tersisa darinya. Kuharap itu tidak berlebihan. Ya, sepertinya itu pasti enak. Sekarang mari kita coba. Ya, lumayan. Aku lebih menyukaimu seperti ini. Wednesday, terkena kamu kejam sekali. Tapi aku ingin mencoba jeli ini. Hmm, aku mau mencoba satu jari. Hmm, benar. Ini sangat lezat. Astaga, ada apa ini? Wah. Wednesday, bagaimana kamu bisa makan ini? Apa yang kamu bicarakan, Enid? Ini hanya jeli yang enak. Dengan sedikit kejutan. Oh, ya. Nah, ada apa kali ini? Ayo, buka duluan Wednesday. Baiklah. Aku menyukai ini. Es krim dengan warna yang tepat. Dengan kerucut yang tepat. Wah, keren. Kuharap es krimku juga terlihat bagus. Mari kita lihat. Wah, lihat saja warna pink ini. Sangat terang dan juga bagus. Wah, sangat menakjubkan. Ah, dia sangat lezat. Hmm. Benarkah rasanya selezat itu? Hmm. Wah, aku tidak tahu, Enid. Tapi es krimku benar-benar luar biasa. Sangat lezat. Kalau mengerikan, aku tidak bisa berhenti. Hmm. Cuma aku atau di sini jadi sedikit dingin? Oh, tidak. Aku tidak bisa lagi. Enid? Aku tidak bisa menggurangkan wajahku. Baiklah, sekarang mari kita coba sesuatu. Aku sudah bosan menjelitnya juga. Gapan ini akan berakhir? Oh, sepertinya aku punya solusinya. Sekarang kita akan menghadapinya dalam waktu singkat. Mari kita mulai. Wah, cepatnya. Manis dan sangat lezat. Wah. Nah, sekarang aku bisa merasakan wajahku lagi. Tidak buruk? Hmm. Sekarang aku bisa memberimu es krim, Enid. Jangan berterima kasih. Hei, apa yang terjadi? Es krimku tiba-tiba meleleh. Wednesday, apa ini kerjaanmu? Oh, dasar. Itu cocok untukmu. Apa kalian menyukai videonya? Jangan lupa bagikan dengan temanmu, like, dan tinggalkan komentar. Jangan kemana-mana, dan sampai jumpa lagi. Jangan lupa like, share dan subscribe. Jangan lupa like, share dan subscribe. Jangan lupa like, share dan subscribe.